Ini bedeng ya atau tempat Pak Rudy dan Peggy dan teman-temannya Kerja di sini, tidur di sini Pak ya Ini ukurannya segini pada dulu Pak? Enggak, ini mah kan gak sebo ya Kalau dulu kita bikin, jadi gini Sebelum mereka kerja juga sudah ada tempat, kalau sudah bilangnya sawung ya Kalau itu kan dulu cuma 1-2 orang, karena itu 8 orang yang kerja Akhirnya mereka, ya saya siapin bahan, mereka bikin di pelebar Tapi kurang lebih ya lokasi di sini Jadi Pak di tempat ini, di gubuk atau bedeng ini Pak ya Pak Rudy beraktivitas istirahat sehari-hari dengan Peggy dan teman-temannya Pak? Pasti di sini untuk istirahat Mereka mungkin ya istirahat atau mungkin sore Ya intinya sore sama jam-jam istirahat ya Kemungkinan mungkin di sini Kalau siang kan saya gak tahu Tapi saya sih mungkin di sini gak mungkin di Nah kemana-mana ya Karena Bapak pun koordinasi terkait bahan bangunan yang mau dibeli Itu sore-sore Pak ya Dan bertemu dengan mereka ya Pak ya Nah mereka sendiri Pak, ada ini gak Pak? Misalkan perbuatan yang kurang enakin selama bekerja di sini dengan Bapak Selama ini saya gak ada laporan Ya waktu almarhum Bapak ada Gak ada cerita bahwa mereka tuh gak sopan atau gimana Gak ada, aman-aman aja Baik-baik aja semua Pak ya Gak ada komplain ya dari Bapak gitu Pekerjaan pun berjalan dengan baik Pak? Baik-baik Selama ini baik Pak Kalau pekerjaan Jadi gak ada, mereka tuh gak bertingkah lah Pak Walaupun istilahnya saya gak ada Memang dulu ada almarhum Bapak yang ngurusin gitu Tapi gak ada laporan lah Di akhir pekerjaan, pamitnya gimana Pak Sambal Bapak? Saya lupa lagi Kalau mau cerita Pak Biseg Saya lupa lagi Tapi yang pasti sih empat orang itulah terakhir Empat orang Yaitu Rudy, Peggy, Ibnu, Robby Dan selesai pekerjaan, mereka pulang? Pulang Ya maksudnya udah ninggalin area sini lah Dan gak balik lagi Pak, misalkan ada komplain, kekurangan apa gitu? Enggak, 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 enggak Maksudnya saya komplain ke dia ini ada, enggak, enggak Udah, lepas aja gitu Pak Dari, ya lebih Desember atau November itulah Dan tidak meninggalkan pekerjaan lain Pak ya? Enggak, enggak, aman Pak, Pak Rudy ini kan Desas-desusnya nih ada istri di sini Pak ya? Iya, iya Sepengah tahun Bapak Mungkin gak Peggy dan kawan-kawannya diajak pulang ke rumahnya Pak Rudy? Kayaknya gak mungkin Kenapa Pak? Jadi udah ada tempat di sini Ya, kalau ke sana Kayaknya gak mungkin Kan ini udah, ya istilahnya Walaupun sementara Ke MCK ada Istilahnya kan gitu Kan gak mungkin juga saya yang bangun Gak menyediapin untuk Istilahnya buat mandi mereka Itu saya udah siapin Walaupun ya sederhana Minimal mereka tuh mandi Atau buang air besar Kecil tuh gak Ke tempat lain gitu Jadi mereka tuh stay semua di sini Gitu Jadi gak mungkin pulang balik ke rumah Pak Rudy yang di sini ya? Gak mungkin Kayaknya sih gak mungkin Karena dipastikan mereka Mandi, cuci kakus di sini ya? Semua di sini Dan jarak rumah Pak Rudy Kesini lumayan jauh Pak Lumayan jauh ya? Lumayan jauh Jadi gak mungkin juga Kenaran gak ada di sini Dia kan gak ada Cuman bapaknya aja mungkin yang ada dulu Kan gak mungkin pulang ke sana Repot Pak ya? Ya makanya saya siapin Walaupun sangat sederhana Tapi minimal ada lah Mereka tuh buang air ke besar Kecil tuh mandi Gak ke tempat lain Jadi semuanya di sini Pemirsa saat ini saya berada di kediaman Pak Agus Pak Agus ini adalah pemilik rumah Yang saat itu rumahnya dibangun oleh Pak Rudy Pak Rudy ini orang tua dari Peggy Setiawan Nah bagus terima kasih Setelah menerima kami di sini Pak Agus bisa diseritakan Pak Bagaimana awal mula bapak membangun rumah ini Pak? Awalnya saya ketemu Pak Rudy ya dulu ya Saya ceritain dari awal Kenapa saya bisa berhubungan sama Pak Rudy? Karena waktu itu saya kerja di Daerah Taman Kepu Indah Di salah satu toko lah Jual aksesoris motor Nah kebetulan Pak Rudy ini salah satu konsumen saya lah Gitu Kalau beli barang Nah Karena Pak Rudy itu kan Keliatannya Pakaiannya seperti tukang gitu Pak Saat ketemu Saat ketemu Kebetulan ya waktu itu juga saya lah sedang mencari lah Tukang untuk membangun rumah yang sekarang ini Bapak Tepati Akhirnya kenalan-kenalan Terus Ngobrol-ngobrol masalah Biaya untuk Jasanya aja Akhirnya deal lah Di bulan Juli kalau nggak salah Kalau itu dealnya Nah Nah Seingat saya sih Pembangunan start di awal Agustus Bagaimana Bapak bisa ingat Pembangunan di awal Agustus Sementara ini kejadian sudah Berlalu 8 tahun lalu Pak Nah ketika itu Di bulan Agustus 2016 Itu Seingat saya Ibu saya meninggal Tanggal 13 Agustus 2016 Nah itu Apa Pembangunan sedang berjalan Sedang fondasi Gitu Dan memang itu Seingat saya Agustus itu Apa Istilahnya Pak Parudi mulai kerja Gitu Dari Di awal Agustus itu Nah Parudi itu bekerja berarti Bawa Pegi dan kawan-kawan ya Pak Bawa Waktu Start kerja itu Pertama 8 orang Pak Kalau saya kan Belum-belum tahu Itu si A, si B-nya Ada nama Pegi Atau siapa Belum tahu Kalau kan Karena saya hubungan Sama Parudinya itu Karena dia kan Sebagai pemborong Nah berjalan lah Kurang lebih Ada satu minggu Ada penggantian Penggantian Tupang Kenapa Pak itu Pak? Itu gak tahu Saya juga Karena mungkin Ada ketidak sesokan Antara si pekerja Dengan Parudi lah Itu Bukan ini Perusannya Parudi ya Tapi gak lama Pak Itu kurang lebih 2-3 hari Datang lagi Penggantinya Kurang lebih 4 orang Jadi tetaplah 8 orang Nah itu 8 orang itu Sampai pekerjaan Kurang lebih 2 bulan Sampai 12 setengah Kenapa Sampai 2 bulan Sampai 2 bulan Sampai 2 bulan Sampai 2 bulan Setengah itu Karena tekor Parudi Pak Yang nilainya Kalau gak salah Nilainya 55 juta Itu kan upah aja Nah di Apa Setelah jalan 2 bulan Setengah itu Habis Tekor lah Ya akhirnya Saya Punya ini saya Sudah gak Saya juga pengen Cepat selesai ya rumah Karena memang saya Juga perlu ditempatin Di rumah Akhirnya saya minta Ke Pak Rudi Dipakailah 4 orang Kalau 8 saya gak Saya gak seru Akhirnya sepakat 4 orang itulah dipakai Nah setelah itu Baru tahu Ada yang 4 orang itu Pak Rudi Kalau saya biasa Manggil Pak Pardy ya Pak Pardy Pak Pardy Tapi ya Rudi Sebetulnya Cuman kebiasaan saya Manggil Pak Pardy Saya juga gak tahu itu Bahasa dari mana Ada Pak Pardy Sebagai pemborongnya Ada Ibnu Ada Peggy Ada Rudi Suparman Oh saya udah gak tahu itu Yang seterusnya 4 orang itu lah Pak Dari Setelah Maksudnya Saya yang Bayar langsung Ke Pak Rudi Di luar kontak Kalau memang ada kontak Nah Ini kan Tadi Bapak bilang Pak Rudi Tekor ya Ada pengurangan Tukang Itu prosesnya gimana Pak Apakah Langsung 4 itu Pulang Diantarkan oleh Peggy dan teman-teman Termasuk Ibnu Atau gimana Pak Yang Bapak tahu Pak Yang setahu saya 4 orang itu Ya udah Saya Maksudnya Itu dipulangkan Saya gak tahu Intinya saya bayar 4 orang aja Jadi Mereka pulang Diantarin sama siapa Saya juga gak tahu Karena kan saya tahunya Pekerjaan itu Pulang kerja Karena waktu itu kan saya kerja Jadi saya paling ngeceh itu Jam 5 Ada 1 jam Sampai 1 jam setengah Itu pun saya tanya Hasil pekerjaan Sama besok Keperluan apa Untuk belanja Untuk disiapin lah materialnya Jangan sampai nanti Besok mau Kerja Material gak ada Sebatasnya itu Tapi Bapak bisa pastikan Pak Bapak Peggy Saat kejadian di Tanggal 26 Agustus itu Berada disini Pak Begini Pak Kalau saya mestiin sih Saya karena gak Gak menghatiin mereka Jadi gini aja Kan disini rumah Setelah saya start Di awal Agustus Berjalan ini Satu minggu Ada penggantian tukang Kurang lebih 4 orang Nah itu gak lama 2-3 hari udah ada pengganti Setelah itu udah gak ada penggantian Pengurangan ya Karena ada tekor itu 2 bulan setengah Nah Dan 2-2 apa Sampai finishing Itu ada Ada Pak Rudi Peggy Robby Ibnu Ibnu Sampai selesai Sampai selesai mereka disini Disini Yang Bapak ketahui Peggy itu seperti apa sih Orangnya Pak Yang Bapak lihat selama Bapak Ketahu disini Kalau Saya lihat sih Baik lah ya orangnya Ya maksudnya Saya gak-gak mendengar Ya Bertingkah atau gimana gitu Pak Atau misalkan Ribut sama temannya Sesama pekerja Atau misalkan Dia bikin Ulah Yang kedengar saya Gak ada sih Gak mana-mana aja Dan saya juga Gak merhatiin mereka Sebetulnya Pak Yang pernah ini Hasil kerja Karena saya hubungannya sama Pak Rudinya itu Sebagai pembohong Ada bukti Kayak Pernah kasbon Ngetanya Pak Dan itu jadi Menjadi bukti Pak Rudi Kalau Dia itu memang bekerja disini Sampai di bulan Agustus itu Masih disini Eh Sampai November itu masih disini Pak Bisa ceritakan Pak Kalau bukti kita Sudah gak ada Pak Karena ya 8 tahun yang lalu Ini jadiannya Dan saya juga Buat apa juga Simpan ya Betul Dan Ya istilahnya Candanya mah gak dianggantiin Jadi Jadi saya sedikit pun Bukti udah gak ada Memang Saya sama Pak Rudi Sudah clear Ya sudah Saya buang Sebenarnya Pak Peggy itu Mempunyai nama Samaran Robi Nah Sementara Bapak tadi mengatakan Ada juga tukang namanya Robi Itu gimana cerita Kalau style saya Robi itu adiknya Pak Dan memang waktu itu Bapaknya memperkenalkan Memang itu Robi itu ya adiknya Jadi bukannya Peggy Berganti nama Enggak Ya style saya Peggy ya Peggy Robi ya Robi Beda orang gitu Peggy-Peggy Robi-Robi gitu Jadi gak ada istilah Peggy alias Robi Gak ada Waktu disini sih gak ada Pak Waktu terjadi saya gak ada Ya Robi ya itu adiknya Kalau Peggy ya Peggy gitu Peggy gitu ya Jadi gak ada Nama Peggy jadi Robi bukan Ya memang ada Dua orang gitu Adik kakak itu ya Robi Adiknya Peggy kakaknya Yang seterusnya itu Dari awal dikenalkan Pak Rudi Peggy Bilang Peggy ini anaknya Atau ponakan Pak Anak Seperti itu Nyampekan ke Bapak Anak Peggy anaknya Jadi si Peggy itu Memang disebut Peggy Dari awal ya Bukan Robi Jadi bukan Menkenalin ke saya Ini anak saya Ya saya tahunya Ya itu manggilnya Bapak Ya berjalannya waktu Gitu ya Peggy itu Manggil ke Pak Rudi itu Ya Bapak Asumsi saya Itu anaknya Asumsi saya Jadi bukan diperkenalkan Anak saya Bukan Jadi saya tahunya Ya berjalannya Waktu Oh itu Anaknya Pak Rudi Gitu Nah karena Saya dengar ya Peggy itu Manggil ke Pak Rudi Bapak Asumsi saya Anak dan ayah Nah Bapak sendiri Di BAP Awal dulu Waktu kejadian 2016 Atau baru-baru ini saja Pak Baru setelah rame ini Pak Bukan 2016 Saya di BAP Polda Itu rame nya Berita ini Di Sekitar Apa rame nya Bulan apa itu Pokoknya bulan-bulan Mei ya Jadi bukan 2016 Saya di BAP Bukan Karena lagi rame ini Barulah Dari pole datang BAP saya Jadi 2024 Bukan di awal Waktu kejadian Di kejadian Apa 2016 Enggak Kemarin-kemarin loh Sedang rame ini Berita Fina ini Bapak melihat Wah ternyata ini Peggy yang pernah kerja di tempat saya Di pemberitaan Pak Gimana Pak Saya sebetulnya Tahunya Kalau saya ingat-ingat Sebelum rame ya Pak Sebelum Timnya dari Polda datang Memperlihatkan foto Saya enggak ingat Saya ingat lagi ya Setelah Timnya Polda Penyidik ya Penyidik kesini Memperlihatkan Kenal ini Oh ya saya ingat-ingat ya kenal Ini memang pernah kerja di sini Kalau sengaja Sebelum melihat kejadian ini Misalkan saya Sengaja Si Apa Robi Peggy Ibnu Rudi juga Mungkin saya Kalau disengaja Enggak akan ingat Pak Gitu Karena ya saya Setelah sudah selesai kerja Sudah enggak ada hubungan lagi Pak mereka ini kan Selama membangun rumah ini Kurang lebih Empat bulan setengah Itu tinggal di sini Pak Betul Betul Dan memang ini kan dibangun dari nol Jadi bukan Apa Istilahnya Bukan renovasi Ya memang dari nol Nah mereka itu kan banyak Pak Dulu tuh ya mereka Tidur di belakang Disebut bedeng Sebelum bukan bedeng Tempat tinggal aja Di belakang ini Di belakang rumah Dan memang Sebetulnya Itu ada gubuk Sebelum mereka kerja nih Sebelum kita bangun Ada gubuk Itu tempat Istilahnya mah Tempat tidurnya Tukangnya Bapak Suka di belakang Sebelum jadi rumah Itu kan masih sawah Kolam Nah karena ini Dibangun Ya Kan mereka perlu istilah Jadi saya Dilebarin lah Bukan dibangun Dilebarin Jadi mereka tuh dulu Waktu ngebangun rumah ini Ya pada tinggal di belakang Di lokasi yang sama Dan bisa dipastikan Bahwa Peggy Dari awal Dan bapaknya Pak Rudy Tinggal di Bisa dibilang bedeng itu Pak Kalau Gini Pak Kalau saya memastikan Itu yang tadi saya bilang Karena ada penggantian itu Jadi saya gak Enggak merhatikan Orangnya Si A si B Yang pasti yang tadi saya bilang Agustus Itu start Kurang lebih satu minggu Itu ada penggantian Nah setelah itu Belang gak ada penggantian lagi Nah Peggy Rudy Ibnu Sama Sparman Bukan Robi Itu ya sampai selesai Kerjaan disini Empat orang Dari Dua bulan setengah itu Sampai ke Finish Itu mereka berempat Sampai selesai Jadi saya untuk memastikan Mereka ada semua Kan saya gak tinggal disini Jadi gak bisa Saya Apa Memastikan mereka tuh Ada di Bedein Ya kurang lebih Mungkin kalau udah istirahat Mungkin mereka disini Nah ini kan ada Catatan-catatan pembayaran Si Pak Rudy Catatan-catatan itu Ada Tanggal Komplit lah Mengenai Pengeluaran dan pemasukan Selama ada disini pak Bapak mencatat khas rupa pak Gimana Bapak mencatat khas rupa gak pak Oh enggak Kalau mungkin itu Catatan Pak Rudy ya Internal Pak Rudy Mungkin takut Apa Loss Pengeluaran atau gimana Mungkin Ada sisa lagi Di saya berapa Ya mungkin itu Internal Pak Rudy lah Kalau saya sih Dulu Kalau misalkan 2017 awal Mungkin masih ada dulu pak Kalau ini kan udah Lama ya Iya udah delapan Ya udah gak ada Punya catatan Atau dokumentasi Lokasi mereka kerja Itu gak punya Jadi ya Mungkin kalau Pak Rudy Mungkin punya dulu Karena memang kan Dia perlu hitung ya Takutnya Ngambil-ngambil Gak ada catatan Eh tahun itu Tekor Gitu pak Ya kalau saya sampein Ya padanya Ya padanya itu artinya Ini Ya PG memang pernah Kerja disini Nah kalau pastinya PG Kerja itu Timnya yang pertama Atau penggantian Ya saya juga gak bisa Memastikan pak Yang pasti gini Keterangan saya Ya Ini Start Yang seingat saya Di angustus awal Ya Itu udah berjalan Nah kurang lebih Satu minggu Itu ada penggantian Tukang Ya Kurang lebih Dua tiga hari Udah ada penggantinya Ya mungkin aja Itu awal PG Sudah ada disini Atau penggantinya Gitu Tapi kan kalau Di Di Apa Diriin sama Ketanggal Dua Apa Kejujurnya Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Ya udah gak ada Penggantian orang Disini Mungkin aja PG Udah disini pak Kecuali Kalau misalkan Sudah September Misalkan Ada penggantian orang Ya itu mungkin aja PG Gitu loh pak Selama Pembangunan Pak Pak Pernah kontak langsung Ngobrol sama PG Enggak pak Enggak Yang saya ingat Saya enggak lah Ya mungkin aja Saya lupa bisa Bercanda Atau gimana Kalau secara intent Ngobrol gitu Enggak lah Karena kan saya gak ada Ini sama anak buah Parudi Parudi Karena kan saya tahunya Ya itu yang saya bilang pak Kan saya pulang kerja Jam lima Ada waktu Satu jam setengah Atau satu jam Nanya masalah kerja Terus saya harus Nyiapin material Untuk besok Jangan sampai nanti Mereka Kan kesian mereka juga Borongan Nanti nungguin bahan Dia pada nunggu Kesian Makanya saya selalu Nanya Besok keteluan apa Jadi pagi itu Sebelum saat mereka Kerja itu Barang sudah reddit Kita kembali ke pak Rudy Pak ya Pak Rudy ini kan Katanya sempat tinggal disitu Ngekos pak Bapak Waktu kena pak Rudy itu Posisinya pak Rudy Tahunya apa pak Memang di Sedera situ pak Katapang Sebelum Kerja ini Saya pernah Berulia di Daerah Katapang Jadi Bukan tinggal disini Dia memang Di Bandung Kerja di Bandung Bandung Dan bahasa sundanya Sudah Lancang Kalau mungkin Waksat itu Ya saya juga Nggak mungkin lah Orang Nggak kenalnya Ya maksudnya Saya tuh Kenalnya Nggak lama pak Karena sering belanja Ke tempat kerja saya Saya merasa yakin Ya memang dia tukang Akhirnya lah Kerjasama gitu pak Saya perlu Kerjasama Dia Di surat perjanjian itu Tertulis nggak pak Pegawai yang akan dibawa Siapa-siapa Atau bapak Saya nggak pakai perjanjian pak Oh nggak pakai Saling kenal aja Nah ini bukan rumah Bukan proyek bikin apa Siapa harus Resmi gitu Nggak Saling kenal aja Ada lagi pak Dua ya Pertama Reaksi bapak Wah jangan-jangan Saya dipanggil Reaksi bapak Pada saat itu Reaksi bapak Waktu tahu Ada ketakutan ya bapak Nanti boleh disampaikan pak Bapak bilang kan tadi Ingat-ingat Pas ditunjukin itu Reaksi bapak Di luar dari bagian Saya lebih tanya Perasaan bapak Yang kemudian Harapan bapak Terhadap ini semua Pak Ini udah ramai Sekali ini pak Kasus Pembunuhan Vina dan Eki ini Dimana Peggy ini Dibawa-bawa Bapak malah Dianggap sebagai pelaku Tanggapan bapak Seperti apa Ya Tanggapan saya Sebenarnya Kalau Tanggapan gimana Maksudnya Maksudnya apakah bapak Ya semoga Kasus ini Tenang-benerang Jepat selesai Seperti itu Karena kan Memang kalau tidak bersalah Ya Dibebaskan Kalau memang bersalah Ya Harus menjalani hukuman Cuman Pendapat sepribadi saya Meyakini dari tanggal dia kerja Peggy yakin ada di sini Gitu aja sih pak Ya Oke Ini kan kasus Ramai ini pak Vina dan Eki ini Dimana Peggy sendiri Diduga Ada di dalam Yang terlibat di dalam Bapak Menanggapi kasus ini Seperti apa pak Ya Kalau menurut saya sih Biar cepat selesai Lapa ya Ini kan menyamput banyak Ya Ya saya sendiri juga Merasa terganggu juga Jujur Ya Karena Kalau saya sih Pasti mungkin Dipanggap itu bersaksi Kali ya pak Karena memang BAP Saya pernah di BAP juga Ya Saya sih berharap Biar cepat selesai Semuanya Ini kan Beritanya sudah nasional Gitu Jadi Saya berharap Kalau memang Peggy Tidak bersalah Ya Bewaskan lah Tapi kalau Memang Dia bersalah Konsekuensinya Hukuman Hukuman Apa? Yang pas Ramai-Ramai itu Apakah Jangan-jangan sih Karena 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 Beri kurang Seri Rasa 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 Bapak Tampil Wah Ini terus Bakal Tenang Maksud saya Rasa 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 Waktu Kasus ini Ramai Pak Kan Bapak Katakan Tadi ada Polisi Datang Bapak Ada kekhawatiran Bapak Wah Jangan-jangan Saya terlibat Tim Jangan Tidak 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 Tim dari penyidik terutama ya Memperlihatkan foto APG ya memang Pernah kerja di saya Waktu ngebangun itu gitu Ingat-ingat kembali semuanya Ya saya sih Kalau was-was pasti ya Karena pasti saya kan mungkin Tapi mudah-mudahan enggak lah ya Saya nanti ke depan pasti dipanggil Ya untuk bersaksi mungkin Tapi sukses enggak lah ya Karena saya juga kerja pak Waktunya Takunya bentrok gitu Bapak ada keinginan untuk menghubungi LPSK mungkin pak untuk minta perlindungan pak Sementara ini belum pak Karena jujur aja tidak ada tekanan Semua aman gitu Jadi dari pihak kepolisian enggak ada Dari pihak lain juga enggak ada Ya saya natural aja Jadi selama ini Yang minta informasi ke saya Enggak ada penakanan semua Enggak ada dari manapun enggak ada pak Jadi bisa dipastikan tidak ada tekanan Tidak ada aman pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.